Ya, ganti-ganti 9 kepala keluarga yang tinggal di samping SMP Negeri 8 Kota Jambi dipaksa mengosongkan rumah alikos setelah jurusita pengadilan Negeri Jambi mengeksekusi tanah sengketa yang dimenangkan tergugat Jurusita pengadilan Negeri Jambi Rabu 26 Agustus siang melakukan eksekusi tanah di Jalan Sunan Giri Simpantiko Sipin, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau tepatnya di samping SMP Negeri 8 Kota Jambi 9 rumah yang berdiri di atas tanah seluas 33 tumbuh di eksekusi Pada eksekusi tersebut, Tegugat sempat melakukan penolakan kepada penggugat atas nama Abdurrahman Sidi Namun petugas jurusita pengadilan Negeri Jambi tetap melakukan eksekusi dengan caro mengeluarkan barang di dalam rumah Tegugat secara pakso Polemik eksekusi lahan sendiri terjadi setelah Tegugat dan penggugat melakukan proses bersidangan di pengadilan Negeri Jambi Pada sidang tersebut, Tegugat Muzani kalah dan harus menerima eksekusi lahan tersebut Hal tersebut sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Jambi tertanggal 1 Maret 2017 Dan putusan pengadilan tinggi Negeri Jambi dan Mahkamah Agung Tegugat Muzani mengatokan Keputusan pengadilan itu salah karena berbeda new sertifikat yang dimiliki penggugat dan tegugat Darinya juga akan melaporkan aksi tersebut ke Mabes Polari terkait eksekusi tersebut Tahun 2005, yang namanya Almarim Pak Aji Ismail Pahmi, orang tua dari Abdurrahman, menjual tanah Tanah ini ada dua-dua hal, satu tanah kosong yang tidak bertuan dan satu tanah memang milik warisan dia, 708 Kemudian, karena sudah beli tanah itu warga ini masih tanpa santai, saya bilang Kamu yang sudah beli tanah, tolong buat sertifikat Nah, akhirnya 18 warga saya buat sertifikat Dari 18 itu cuma 16 yang bisa jadi sertifikat, 2 tidak jadi Kenapa? BPN mengatakan tanah itu tidak berstatus Maka gagal yang dua Nah, karena kasus itu, kita lapor ke Polresta waktu itu Nah, di Polresta kita dimenangkan Artinya mereka, Haji Ismail dikatakan berbohong menjual tanah yang bukan milik dia Nah, sehingga yang dua orang ini, yang satu orang diganti dengan uang 25 juta Yang satu diganti tanah Diganti tanah, dia tidak mau diganti uang tapi ganti tanah Tanah yang masuk sertifikat 708 Iya kan? Nah, dalam kurun waktu 2005 sampai 2016 Waktu orang tuanya masih hidup, orang tuanya berulang kali nemu saya minta saya nalangkan sebuah adik Tapi saya tidak pernah mau nana tangani Kenapa? Saya cuma jawab kepada orang tua yang bersangkutan Pak Haji minta tanah tangan saya, tolong tunjukkan kepada saya bukti kepemilikan Pak Haji Sehingga saya punya kekuatan hukum, itu ikut tanah tangan Tapi dia tidak pernah bisa buktikan bukti kepemilikan itu Tidak pernah berani tunjukkan bukti kepemilikan itu Sampai orang tuanya meninggal Penasihat hukum penggugat Joseph Arjuna Simalango menilai Penolakan ikum masih kategori wajar Mengingat paru tergugat merasa kehilangan rumahnya Seluruhan sesuai putusan mahkamah agung itu 1,2 hektare Kalau sekarang ini kan ada beberapa yang sudah dilalui Melalui perdamaian maupun eksekusi sukarela mereka sendiri Dan sekarang ini terakhirnya Memang ada putusan eksekusi atau permohonan eksekusi dari pengadilan negeri Jambi Itu sekitar kurang lebih enggak sampai 10 tumbuh lah Sekitar 9 orang atau 9 rumah Astaga patah hangi Jack Bibi Nabar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!